Aksi unjuk rasa ratusan buruh pabrik sarung di gedung DPRD Kabupaten Pekalongan mendadak heboh saat dua orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan membagi-bagikan uang kepada peserta aksi. Peserta aksi yang menyampaikan aspirasinya menolak pemutusan hubungan kerja atau PHK bergegas antri untuk mendapatkan uang sebesar 100 ribu rupiah per orang. Aksi unjuk rasa buruh langsung berhenti dan berubah menjadi antrean untuk menerima uang yang dibagikan oleh dua anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yaitu Jandra Saputra dan Sinanta Previta Angkraini. Alasan pembagian uang terhadap ratusan buruh yang mengelar demo adalah kebiasaan membagi sedekah pada hari Jumat. Uang yang dibagikan pada buruh berasal dari gaji sebagai anggota DPRD. Gini mah saya melihat tadi ibu-ibu itu udah di PHK lama dan juga sekarang juga lagi pandemi dan mereka jadi tulang punggung keluarga. Kami, saya dan juga istri merupakan wakil rakyat dan pula kini hari Jumat. Ini yang saya bersebutkan untuk kawan-kawan SPN dan juga yang di PHK khususnya karyawan pacitek agar segera melalui cobaan ini dan semoga halnya segera diselesaikan oleh pihak perusahaan. Ini uangnya dari gaji atau dari iman? Dari gaji, mas. Dari gaji. Sebelumnya ratusan buruh pabrik sarung melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Pekalongan dengan melakukan orasi sambil mempentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan agar PHK sepihak diberi kepastian hukum.